Selamat datang di Mambi Sunda Sebelum Anda nikmati saya berikut Silahkan klik tombol subscribe dan klik notification Versi resmi negara menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa sesudah 1 Oktober 1965 bukanlah kejahatan Para ilmuwan yang independen menemukan bukti-bukti yang bertolak belakang dengan versi resmi negara itu Hampir setiap tahun, para peneliti baik dari Indonesia maupun luar Indonesia Terus menerus menemukan bukti-bukti baru terjadinya kejahatan sesudah 1 Oktober 1965 Tapi, membicarakan penemuan itu tidak aman dilakukan di wilayah Indonesia Acara-acara diskusi seringkali diserang secara fisik dan dibubarkan Ganyang PKI Ganyang PKI Pada tahun 2013 Muncul inisiatif untuk memaparkan penemuan-penemuan para ilmuwan mengenai kejahatan itu secara internasional Inisiatif itu dinamai International People's Tribunal 1965 Disingkat IPT65 IPT65 melakukan bermacam aktivitas pengungkapan kebenaran Salah satu aktivitas IPT65 adalah suatu acara dengan format sidang pengadilan IPT65 menunjuk tujuh jaksa yang kebanyakan adalah para ahli hukum dari Indonesia Untuk memaparkan kejahatan-kejahatan sesudah 1 Oktober 1965 di hadapan Majelis Hakim Tim jaksa dipimpin oleh Todung Mulya Lubis Seorang pengacara terkemuka di Indonesia Majelis Hakim adalah tujuh hakim internasional untuk menguji kebenaran pemaparan jaksa Majelis Hakim dipimpin oleh Zak Yaakob Ia adalah seorang hakim yang sangat dihormati dari Afrika Selatan Koordinator utama IPT65 adalah pembelah HAM yang terkemuka Nur Syahbani Kaca Sungkana Untuk menghentikan mereka Kebenaran nasional untuk menguji dalam proses penyakit kebenaran Sebelum ke kebenaran kebenaran sampai kebenaran Sehingga telah gagal Oleh itu, penyakit kebenaran harus ditetapkan Sebenarnya, penyakit kebenaran terhadap tribunal akan memberikan penyakit kebenaran publik Sebenarnya, penyakit kebenaran dan penyakit kebenaran lain Sebenarnya, penyakit kebenaran tahun 1, 1965 Sidang IPT65 diselenggarakan di kota Den Haag di negara Belanda Sidang ini tidak ada hubungannya dengan pemerintah Belanda Sidang IPT65 bisa diselenggarakan di mana saja di seluruh dunia Asalkan bukan di wilayah Indonesia Karena di Indonesia, acara pengungkapan kebenaran rentan untuk dicap negatif dan dibubarkan Lokasi di Den Haag kemudian dipilih Karena paling aman dan efisien Tim Jaksa memaparkan 9 jenis kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu pembunuhan 2. Perbudakan 3. Penahanan 4. Penyiksaan 5. Kekerasan seksual 6. Penindasan 7. Penghilangan paksa 8. Persekusi lewat propaganda kebencian 9. Keterlibatan negara-negara lain Please proceed Tim Jaksa memberikan dokumen-dokumen kepada Majelis Hakim dan menghadirkan 20 orang saksi untuk memberikan keterangannya Kehadiran saya disini bukan untuk menjelek-jelekkan pemerintah Indonesia Saya tidak dan tidak akan pernah berkhianat kepada bangsa dan negara yang saya cintai Kami melakukan penelitian tentang pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Soeharto Dari hasil penelitian itu, kami menyimpulkan bahwa kasus Pulau Buru merupakan kasus pelanggaran HAM berat yang paling jelas, yang paling konkret Rokasinya sangat jelas, yaitu Pulau Buru sebuah pulau di Maluku, di Indonesia Timur yang luasnya 2,5 kali Bali Kasus ini merupakan kasus yang bersifat sistematis dan meluas Bersifat meluas karena jumlah yang menjadi korban itu sangat besar Lebih dari 10 ribu orang Meluas karena kamp konsentrasi seperti di Pulau Buru itu bukan hanya di Pulau Buru tetapi juga di beberapa tempat di Indonesia di Moncong Lue, di Sulawesi Selatan walaupun jumlah korbannya itu tidak sebanyak di Pulau Buru di Moncong Lue itu hanya sekitar 1.000 orang dan juga dalam jangka waktu yang lebih pendek tahun 1970 sampai tahun 1978 juga ada kasus yang lain yaitu kasus kamp pelantungan di Jawa Tengah yang khusus untuk perempuan jadi di banyak tempat di Indonesia itu dibuat kamp konsentrasi yang menurut pandangan saya ini mirip seperti gulag Archipelago di Uni Soviet pada masa Stalin pada acara ini penemuan para ilmuwan dan juga berbagai kesaksian akan diteliti secara detail format sidang pengadilan ini bertujuan agar ada pengetahuan yang jelas mengenai kejahatan-kejahatan itu pada sidang hari ketiga tim Jaksa menghadirkan saksi dari Lembaga Negara Republik Indonesia yaitu seorang Komisioner Komnas HAM 1 Juni 2008 sampai dengan 30 April 2012 Komnas HAM melakukan penyelidikan pro justisia terhadap dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965 kalau kita melihat kesimpulan temuan Komnas yang ada di dalam dokumen yang bisa diakses oleh publik ini maka sampai pada indikman yang ketujuh saya mau katakan bahwa crime against humanity kejahatan atas kemanusiaan yang harus pernegara bertanggung jawab harus menjadi pertimbangan majelis hakim yang mulia dan seorang komisioner Komnas perempuan banyaknya laporan para korban yang hadir yang bersedia memberikan kesaksian terhadap perlakuan-perlakuan yang terjadi pada mereka dan kami menemukan terdapat pelanggaran hak asasi manusia berbasis gender Komnas perempuan menyimpulkan bahwa ada indikasi kuat telah terjadi persekusi berbasis gender sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan dan dikoordinasi oleh aparat keamanan Indonesia bersama dengan kelompok-kelompok yang diberdayakan dan atau didukungnya saya merasa gelap semuanya gelap saya tidak ingat apa-apa tahun-tahun saya sudah ada di kantor CPM dan saya ditelanjangi lagi dalam keradaan telanjang itu saya dipegangi dua orang mengarah kepada setiap pemeriksa itu saat disuruh mencium ikraman mereka terima kasih 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 yang telah berlaku di Timor-Leste beberapa decenni atau 15 tahun sebelumnya, tentang penyakit, penutupan penyakit, kita tidak memiliki cerita tentang penyakit, kita memiliki cerita tentang penyakit penyakit. Kemudian, perempuan yang saya belajar sebelumnya, dan dikakit, itu tidak saya, itu orang lain. Kemudian, mereka berlaku. I'm sorry, I'm still there. I'm still there. Setelah persidangan, Majelis Hakim mempelajari pemaparan Tim Jaksa selama 7 bulan. Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran yang muncul dari proses persidangan. Pada bulan Juni 2016, Ketua Majelis Hakim Zak Yaakob mengumumkan keputusannya. Majelis Hakim menyatakan telah terjadi sembilan jenis kejahatan terhadap kemanusiaan yang dipaparkan Tim Jaksa. Majelis Hakim juga membenarkan bahwa negara Indonesia bertanggung jawab secara hukum untuk menyelidiki dan menghukum kejahatan-kejahatan itu, baik secara hukum internasional maupun hukum Indonesia. Di luar pemaparan Tim Jaksa, Majelis Hakim menemukan satu lagi kejahatan, yaitu kejahatan genosida. Genosida, Jaksa juga masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, dan dikumpulkan dengan kejahatan spesifik untuk menyelidikan atau menyelidikan seksinya dalam keseluruhan atau sebagian. Ini mungkin juga bergantung kepada kejahatan yang memutuskan persidangan untuk menghukum para pelaku sekaligus memberi keadilan pada korban. Dan akhirnya, C, menemukan kebenaran tentang apa yang berlaku supaya generasi depan dapat belajar dari masa lalu. Terima kasih banyak. Majelis Hakim memutuskan bahwa telah terjadi dua pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Kerja-kerja IPT 65 akan mendorong berbagai aktivitas untuk mengungkapkan kebenaran mengenai kejahatan yang terjadi sesudah 1 Oktober 1965. Hasil kerja IPT 65 yang juga sangat penting adalah mendorong edukasi bagi generasi muda mengenai penghormatan pada kemanusiaan. Ratusan orang yang bergabung dalam IPT 65 bekerja dengan sukarela. Mereka adalah bagian dari apa yang disebut sebagai jalan berkeadilan. Prinsip utamanya adalah pengungkapan kebenaran secara resmi oleh negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!